Hai guys, selamat datang kembali ke channel saya Terima kasih terima diri saya seadanya Ex da'i Farhan, aku i dah kawin lelaki muda Sebelum nak tonton dan berlanjut Jangan subscribe to subscribe dulu ya Dan aktifkan buta locengnya Untuk notifikasi video terbaru dari channel ini Menurut si kenyataan terbarunya Dilamaan kemas kini di akun IG miliknya Mengucapkan terima kasih kepada keluarga mertuanya Karena menerima dia seadanya Selepas panas dengan imej terbarunya Yang dilihat sudah tak lagi bertudung Dan berambut blonder Bekas isteri da'i Farhan yang dikenali Sebagai Dr. Erin dikatakan Sudah berkahwin dengan seorang lelaki muda Selamat datang kembali ke channel saya Jika sebelum ni sorok-sorok tak bertudung Kali ni bekas isteri da'i Farhan terang-terangan Tunjuk tak bertudung Sebelum nak tonton Tontonlah berlanjut yang belum subscribe tu Subscribe dulu ya Dan aktifkan buta locengnya Untuk notifikasi video terbaru dari channel ni Sejak berkongsi foto tanpa mengenakan hijab secara terbuka Bekas isteri da'i Farhan Iaitu Dr. Erin Kembali menjadi perbualan warganet di media sosial Awak telah merampas hidup saya Dan kini saya mahukan kembali Lautan mungkin mencabar Namun saya adalah kapten Biar apapun kesukaran Saya akan menang Itulah tulisan bekas isteri da'i Farhan Yaitu Erin Dimana dia mahu menjalani kehidupannya yang lama Malah dia dilihat bangga Tayang rambut panjang dan warna perang Penampilan baru Erin Yang kini dah tak bertudung itu Mengejutkan ramai pihak Erin menerusi laman sosial memuat Naik beberapa keping foto Memperlihatkan rambutnya yang panjang Dan berwarna perang Dalam padutu Erin berkata Kehidupan seseorang individu Tak boleh dibandingkan dengan individu lain Kerana masing-masing berdepan ujian berbeza Katanya Tiada siapapun manusia di dunia ni Yang dilahirkan sempurna Hidup ni indah Kalau kita pilih untuk indahkannya Jangan bandingkan kehidupan kita Dengan mana-mana manusia Kerana kita hidup untuk di uji Jika anda rasa kehidupan anda bahagia dan sempurna Maka anda gila Katanya pada satu hantaran lain Mentara tu menjawab beberapa pertanyaan netizen Tentang tindakannya tu Erin berkata Apa yang dilakukan tu adalah urusan dia dengan Allah Selain tu Erin yang dilihat kini Mempunyai kekasih berkata Lelaki tu meletakkan hat untuk dia Mendedahkan rambutnya Kalau saya mati hari ni Saya yang tanggung Kita ni Takut mati bukan takut dosa Tak pakai tudung Banyak lagi dosa yang orang tak nampak Kita kena risaukan Biar saya jalan hidup saya sendiri Sebaik yang saya mampu Tak boleh warnakan rambut Sebab cik bawang Tak bagi Ini pun dia dah bagi limit free hair Balas Erin pada ruang komen Lepas panas dengan image terbarunya Yang dilihat sudah tak lagi bertudung dan rambut blonder Erin kini dikatakan sudah berkawin dengan seorang lelaki muda Menurusi kenyataan terbarunya di laman kemas kini di IG Dia mengucapkan terima kasih kepada keluarga mertuanya Karena menerima dia seadanya Malah dia memberitahu Dia bersama lelaki yang dipercayai suaminya kini Sedang menyiapkan rumah baru mereka My in love familia Terima kasih mak, kakak, kakak, adik-adik sepupu, sepapat Yang datang tolong bagi siap rumah kami Dan terima kasih kerana menerima diri saya seadanya Terima kasih atas segala kasih sayang ni Menurusi entry itu menunjukkan ramai sedang mengemas rumah Serta seorang lelaki muda Yang didakwa suaminya sedang mengecat rumah Entry berkenaan mendapat perhatian pengikut Yang mengucapkan ucapan tahniah Terdahulu Erin dilihat berkongsi Mesra foto bersama seorang lelaki muda dan kacak Yang difahamkan seorang modal Namun sehingga kini dia hanya memberi bayangan Bahawa lelaki itu suaminya Apapun tahniah diucapkan pada Erin Dan suami Semoga rumah tangga yang dibina berkekalan hingga ke jannah Dah tonton sampai habiskan Apa pelapa pendapat anda Jangan lupa subscribe, like, komen, share Dan aktifkan buta lecengnya Untuk notifikasi video terbaru dari channel ni Dan aktifkan buta lecengnya Dan aktifkan buta lecengnya